Wih Aduh, ngeri banget pemirsa Lihat, lihat, lihat Aduh, lihat Ini ngeri banget Ngelihat warnanya Assalamualaikum guys Nah, saya dari Kakak Dulian guys Ini, kita akan unboxing Empat jenis dulian Dulian Impornya, ini dulian Malaysia Ada, ini apa nih Red crown Udah merah, ini durian Musangking Terus, durian apa nih Golden bun Golden bun Nah, terus sama, ini Black corn, oke Kita akan coba Jadi, empat jenis Dulian Sultan ini Ini duriannya oke banget Kita coba masing-masing Satu Satu-satu Jadi, kita coba Nanti kita Nanti saya akan Berhasil rasanya seperti apa Nah, nanti juga kita akan sama-sama lihat Isi dalamnya seperti apa Oke Ya, biar gak kepanjangan Ini langsung aja Kita mulai unboxing di Nah, ini namanya dulian Dulian Red Brown Nah, ini semuanya matang ya Udah tinggal udah unboxing Oke Kita coba dulu yang Red Brown Yuk, mau coba unboxing yuk Nah, udah tinggal unboxing ya Oke Nanti kita Coba satu-satu dulu nih Oke Ya Aduh, lihat Gurian Red Brown Ya Udang Merah Mungkin kenapa dinamain Udang Merah ya Karena memang warnanya seperti Udang Ya Dan bentuknya memang mirip Udang panjang Wuuu Ya Mantap sekali nih pengirsa Oke Tuh Ini ciri-ciri durian kalau matang nih ya Dia udah ada Ngeliat dari tampilannya aja udah Udah beda ya Sama durian petikan Nah, ini dari Dari bentuknya udah bagus banget Oke Warnanya Pernah saya ngeliat Red Brown yang lebih merah lagi Lebih oranye lagi daripada ini Tapi ini udah cukup oke lah ya Untuk dari sisi Secara tampilan Kemudian ini Ada Musangking Oke Nah, kalau musangking mah Ceritanya deh Oke Kita coba Musangking Nah Kita coba pemirsa Seperti apa ini Musangking bentuknya Aduh Cantik banget Ayo Ciri khasnya musangking ya Kalau bagi yang udah biasa Nyobain musangking Pasti tau nih Ciri-cirinya suka ada muncul Memang ada muncul dia sedikit Biji nih Ya, nanti kita lihat Sama-sama Oke Wuuu Ah Luar biasa Ini belum dicobain aja Udah ngiler Terus Ini juga ada golden bun Ya Bun ini Bun Tulisannya bun Kayak Bun itu roti ya Wih Lihat pemirsa Ini karena udah mateng ya Lihat Ini golden bun Waduh Langsung Kegeser dia Udah mateng banget ini Udah memang harus Siap makan Aduh Tuh Nggak usah pake pisau lagi Udah tinggal ditarik aja Oh shih Nah Ayayayayaya Nah terakhir ini yang paling mahal nih Terakhir yang paling mahal ini Black Thorn Atau ada yang bilang Durian Oci D berapa ya, gue jadi lupa, D 200, eh bukan, blackthorn, sorry ya saya jadi lupa, gue jadi ngeblank, nanti kalau ada yang mau benerin, benerin aja, saya lupa, sertifikasinya, wih, aduh ngeri banget pemirsa, liat, 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 liat. Ini ngeri banget, ngeliat warnanya, liat, 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 kita coba liat ya, liat warnanya, blackthorn, waduh, ngeri banget, waduh warnanya bener-bener tembaga ya, Ngeri, 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 ngeri ini, ini blackthorn, oke, nah, oh, satu kamarnya sayang jelek, satu kamarnya hanya krill aja istilahnya, kurang, kurang perfect lah ya, ya untuk elektronnya Bro perfect sayang satu kamarnya begini jangan namanya buah-buah mau semalapapun pasti kadang ada aja cacatnya Oke nah tuh lihat ngeri banget ya ngeri banget Oke ini kita rapihkan dulu aja gurih jatuh deh durian-durian mahal begini nih gimana nih cara-cara natanya nih Oke ya kita coba nih Oh rasanya yang pasti manis wangi wangi apa ya durian kalau uang harumnya itu harum saya sih pernah nemu durian yang durian lokalan yang aromanya sama seperti ini ini secara biji masih agak besar dan memang nggak pahit tapi ada aroma alkoholnya kerasa banget enak intinya enak nah ini kalau musangking biasalah ya udah sering kita coba yang golden bang ya pengen tahu nih kalau dari tampilannya nih secara tekstur aja udah kelihatan beda ini lebih kering teksturnya dia lebih kering yang saya dapat lebih kering ya kita coba aja nih golden bang kayak apa susah dideskripsikan dengan kata-kata rasanya sih enggak enggak terlalu durian banget ya bijinya kempes dia apa ya saya susah mendeskripsikannya agak sulit nih yang pasti secara rasa enggak terlalu durian banget manis itu tetap ada tapi rasanya menurut saya lebih soft mungkin bisa seperti itu gambarannya buat saya ini lebih soft ya dan kelihatan nih tuh ya dari dari teksturnya juga kelihatan banget kalau ditanya enak apa enggak enak tetap enak lah Coba pahitnya jadi dua durian ini jujur saya belum nemu pahitnya tapi enak enak banget baru kita lanjut saking dulu apa golden thorn ya eh sorry saking dulu apa black thorn kita coba dulu black thorn deh oke nah ini kita ambil black thorn uh ada air minum gasih air minum ya Aduh dari warnanya aja ngeri banget ngasih orang banget tembaga gitu ya warnanya tembaga banget tadi sini boleh di kolokin Bang oke deh saya minum dulu pemirsa biar rasanya netral Oke sekarang kita coba nih black thorn Ochi atau ada yang bilang kalau bahasa lainnya durian duri hitam ya ya duri hitam karena dibawahnya ada titik hitamnya nih kita coba ya bismillah nih paling mahal nih hmmmm hmm wow hmmmm hasnil hmm 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 o klik hmm hmm ok rasanya mirip bavor Mirip Pahit Manis, pahit Pahitnya lumayan kuat Aroma alkoholnya juga terasa banget Tapi memang kalau saya nyobain beberapa durian Yang warna tembaga Itu cenderung memang pahitnya kuat Baru makan sendiri aja udah full banget mulut Buat yang nyari pahit Ini oke banget Kalau menurut saya sih Ya Mirip-mirip baur lah Tapi aroma Aroma pahitnya kenceng banget Aftertaste-nya tuh Kenceng banget pahitnya Ini juara sih Nah yang terakhir musangking Kalau musangking Udah lah ya Gak usah ditanya Siapa sih yang gak suka musangking Kalau buat saya pribadi Ini durian yang paling lengkap Nyari manisnya ada Mau nyari tekstur creamynya ada Nyari pahitnya ada Nyari aromanya ada Wah pokoknya ini paling lengkap lah ya Saya cobain nih Hmm dari aromanya aja Kalau yang Udah tau deh Musangking gak bisa dibohongin Sudah gak ada yang ngalahin Ini lebih mahal Tapi buat saya ini paling enak Buat saya gak ada yang ngalahin musangking Number one Ada durian lokal yang saya suka banget Yang rasanya mirip-mirip kayak musangking Itu saya pernah nyoba durian baju Sama yang enak juga itu Waktu itu durian lokal dari Badung-Balantai Wah itu juga enak banget Asli enak banget Aduh Kayaknya makan udah enak banget Kayaknya kalau disuruh mili keempat ini Ini yang paling habis duluan Enak banget Nah Ada yang bilang kata ya Rankingnya gimana Kalau udah di ranking Ini Ini Apa nih Golden Barn Ya Paling bawah Nomor tiganya ini Ya Red Crown Black Thorn Nah padahal ini paling mahal nih Black Thorn Tapi Ini nomor Buat saya Nomor dua Nomor satu Tetap musangking Tapi kembali Semua Soal selera Dan ini masing-masing durian Enak Intinya semuanya enak Dan soal selera Dan masing-masing durian Punya karakternya sendiri-sendiri Oke Segitu aja review dari saya Saya Alva Dari Raka Durian Thank you teman-teman Dadah Terima kasih Terima kasih.